Informasi lainnya, seorang penjaga warung makan di jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan, tewas. Diduga korban tewas akibat serangan geng motor. Dari video amatir yang direkam warga, korban diketahui bernama Toto Handoyo, tewas akibat luka senjata tajam. Jadian penyerangan terjadi pada minggu dini hari tadi di wilayah Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, satu korban tewas dan satu korban lain mengalami luka akibat senjata tajam. Korban diduga tewas akibat serangan geng motor. Menurut saksi mata, belasan anggota geng motor bersenjata tajam datang dari arah jalan Bintaro Permai. Mereka tiba-tiba menyerang warga yang saat itu sedang berkumpul di depan warung. Korban bernama Toto keluar dari warung dengan maksud melerai keributan. Nah, sebagai Toto, penjaga warung berusia 69 tahun itu terkena bacokan senjata tajam. Lagi nonton TV, anak geng motor itu yang ekstasi posisinya di sini nih, posisinya. Saya di bangku itu bang gitu. Nah, setelah itu baru ada motor dari sana, langsung nyerang ini anak ekstasi itu nyerang. Nah, anak ekstasi itu ada yang kena di sini, sebetan Arief. Yang si korban ini namanya Pak Toto, ya teman saya. Itu mau ngelereh dia bang. Mau ngelereh. Anaknya itu yang nyebet kurang lebih diri-dirinya kecil lebih dari saya.